Oh-oh-oh-oh, orang bisa, mari satukan perbedaan Oh-oh-oh-oh, kita bisa, tanamkan jiwa sportif kita Terima kasih telah menonton Reza Octavia adalah atlet panahan kebanggaan Indonesia yang sudah memiliki banyak prestasi Saat ini ia tercatat sebagai atlet pelatnas yang sempat dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Tokyo Namun sayangkala di perempat final praolimpiade dari tim Meksiko Reza mulai berlatih panahan sejak usia 9 tahun meski bukan berasal dari keluarga atlet Ia telah mengikuti kejuaraan sejak duduk di bangku sekolah dasar Sementara beberapa ajang yang pernah ia cicipi antara lain Popda tahun 2016 di usia 16 tahun Dan menyapu bersih semua medali emas Selanjutnya Kejurnas PPLP tahun 2015-2017 Kemudian Popnas 2017 mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perak Reza lahir di Sidoarjo, Jawa Timur 25 Oktober tahun 2000 Dan kini berusia 21 tahun Ia bergabung di tim Papua pada tahun 2018 dan PON Papua 2021 merupakan debut pertama Reza di ajang 4 tahunan ini Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus perpani Papua yang selama ini memberikan perhatian luar biasa dalam proses latihan hingga laga di PON 20 Papua Meski awalnya menargetkan emas namun Reza mengaku sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya dan akhirnya mendapat medali perak Ia berharap ke depan bisa terus mengukir prestasi membangkakan untuk Indonesia Dan prestasi di PON kali ini bisa jadi motivasi untuk berusaha lebih baik lagi ke depannya Terima kasih telah menonton! Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua menuju jejak prestasi Dan telah hadir bersama kami dengan rasa terhormat Sempat menyempatkan waktu untuk berbincang singkat dengan kami yaitu Bapak Hengki Sawaki Sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dan Perpani Papua Sekaligus Ketua Bidang Organisasi PB Perpani Pusat Selamat malam Bapak Dan telah hadir juga Putri Kebanggaan kita Perai Medali Perak yaitu Reza Oktavia Selamat malam Reza Selamat malam Bapak kita berbincang singkat saja Nah Bapak sebagai pengurus perbani dan membina daripada atlet-atlet generasi Cemerlang Papua dalam cabor panahan ini Bagaimana proses pelatihan dari para atlet dalam menghadapi Lomba di PON ini Bapak? Baik, terima kasih Memang kalau kita akan menghadapi satu event Biasanya ada pemusatan latihan Didaulukan dengan pemusatan latihan Sehingga semua atlet yang terpilih Yang melalui seleksi dan sudah terpilih untuk ikut itu Semuanya dipusatkan untuk mengikuti latihan Harus fokus di situ Bapak ya Fokus mengikuti latihan yang diberikan oleh pelatihan Untuk cabang olahraga akurasi ini memang tidak mudah Yang pertama Dia harus memiliki satu kemampuan fisik yang bagus Betul Sehingga akan melahirkan konsentrasi dan ketenangan dalam diri dia Jadi memang dalam cabang olahraga panahan ini Selalu orang katakan harus bisa mengalahkan diri sendiri Baru bisa mengalahkan lawan Betul Karena memang pengontrolan diri sendiri ya Pak ya Karena di situ harus kita bisa kuasai diri Secara baik Seperti yang sampaikan sempat tadi Atlet bintang bahwa olahraga gitu ya Pak ya Ya itu yang dikatakan seperti itu juga Jadi memang kita harus bisa seperti itu Dan tidak mudah Ada gangguan sedikit saja pasti Iya pasti Konsentrasinya terganggu Oke Baik Bapak terima kasih Mungkin kita ke atlet kita Bapak Resa Resa selain daripada bermain bergu Juga bermain perorangan yang Sangat membanggakan mendapat medali perak juga ya Nah perbedaan dari bermain bergu dan perorangan itu tantangannya seperti apa Saat perorangan nih Perorangan berarti sendiri gitu kan Iya Kalau di perorangan sendiri Itu kan maksudnya head to head Jadinya saya langsung lawan ketemu lawan gitu Sistem gugur Jadi kalau main perorangan itu Ya mau gak mau Kita harus fight terus Pokoknya kita harus berusaha harus menang Jadi Intinya harus target pada diri sendiri ya Iya Pasti menang nih Harus menang nih Iya harus Harus masuk final Harus masuk final Iya Iya Faktanya Resa bisa mendapat juara kedua ya Oke Mungkin kita kembali ke Bapak Bapak ada gak strategi Strategi dari pembina sendiri atau pengurus untuk para atlet-atlet muda kita Untuk lebih meraih prestasi lagi dan terbukti dengan Panahan ini mendapat beberapa medali Pak Ya mungkin saya sedikit memberi gambaran untuk kita semua Memang Panahan Papua tahun terakhir itu waktu masih mengikuti lomba panahan tradisional Sudah sangat lama ya Pak ya Itu sudah memperoleh prestasi yang cukup bagus Iya Pernah memiliki tujuh emas Memperoleh tujuh emas Setelah itu Panahan Papua hampir tidak pernah berbicara lagi Agak pasih gitu Pak Tidak pernah bicara Dan baru kali ini PON 2020 PON 2020 Tahun 2021 ini Baru Panahan Papua Bisa masuk ke final Jadi Memang agak Ini banyak hal yang perlu kita benahi dan banyak hal yang perlu kita atasi Mungkin perlu juga saya sampaikan disini Ada tiga atlet yang Tadinya kita ambil dari luar Dan ini merupakan lokomotif buat tim Papua Seperti itu Salah satu ya Resa Ada juga atlet kompon yang kita ambil dari Untuk menjadi lokomotif Seperti itu Untuk lebih memicu lagi semangat-semangat generasi kita ya Pak Iya Seperti itu Jadi memang tujuan itu untuk kesana Supaya Kalau kita sendiri di dalam Papua sendiri Kita merasa bahwa kita sudah lebih tinggi Iya betul Kita lebih hebat Ternyata di atas langit masih ada langit Masih ada lagi Oleh sebab itu Dengan adanya itu mereka memacu dan mengajak Seperti itu Jadi itu strategi-strategi pembinaan kita ya kita coba Seperti itu Memang Di olahraga akurasi ini perlu Banyak Try out Iya Try out itu memang sangat ini ya Bapak Dibutuhkan Iya Sangat memicu ya Memicu membentuk mental ya Ya selain itu untuk bisa anak itu tahu kekurangan dia Betul Jadi banyak hal yang Kalau dari try out itu dia bisa dapat pelajaran banyak Nah sehingga dia bisa tahu kekurangan dia sendiri untuk dia perbaiki Mungkin dia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi satu event try out itu seperti apa Berarti dalam event pertandingan yang sebenarnya seperti apa dia sudah dapat gambaran seperti itu Nah ini yang Kita perlu perbanyak disitu Bapak sebagai pengurus juga wakil ketua Pastinya ada rencana ke depan untuk lebih merekrut lagi putra-putri asli Papua Atau mungkin lebih memicu lagi Pak Atau memperkenalkan kepada putra-putri Papua Bibit-bibit unggul ini bahwa Perbani ini boleh dijadikan sebagai salah satu masa depan dan meraih prestasi gemilang Pak Ya yang pertama mungkin perlu saya beri gambaran Panahan ini dari Budaya Kita coba untuk mengangkat menjadi panahan prestasi Panahan prestasi itu tidak mudah dan itu kita harus persiapkan Cuman mungkin juga perlu diketahui oleh kita semua Panahan ini berarti dia membutuhkan alat Dan alat itu tidak murah cukup mahal Nah ini yang selalu menjadi kendala buat atlet-atlet kita di Papua Untuk memulai itu ya Bapak ya Jadi ini kan ada Ada ukuran-ukuran untuk atlet pemula seperti itu ukurannya gimana Atlet yang sudah profesional Jadi itu ukuran alat-alatnya juga beda Jadi semakin level ke atas dia semakin mahal juga ya Pak Berarti kira-kira kalau seandainya ada putra-putri Papua kita Yang memang talentanya atau berminat ke sana Tetapi tidak bisa membeli pastinya Mungkin ada solusi ya Pak ya Ya kita berharap begini Kita kan organisasi Iya betul Tetapi organisasi ini kan tidak punya uang Iya Nah oleh sebab itu kita berharap Ada bantuan dari pemerintah Untuk bisa Anak-anak kita arahkan untuk bisa berolahraga Untuk mulai memegang alat panah Sebenarnya mereka sudah terbiasa dari kecil Iya Tetapi alat panah untuk menjadi sang juara Ini kan mereka belum terbiasa Betul Nah oleh sebab itu perlu diperkenalkan Dan kalau bagus lagi Kalau bisa mereka memiliki Iya Untuk alat panahnya ya Pak ya Semoga kedepannya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah yang terkait ya Pak ya Kita berharap Amin Saya kembali lagi ke resa Bapak Resa sebelum pastinya ada proses-proses pelatihan Tapi di saat lomba Perorangan ini kan Seperti resa sampaikan bahwa head to head Nah gimana resa Melawan Melawan artinya rasa khawatir Rasa nervos atau grogi Pada saat dihadapkan dengan lawan Yang kira-kira resa merasa Wah ini Atlet olimpiade nih Atau mungkin Pernah bertemu resa di turnamen yang lain Silahkan Kebetulan lawan waktu di final kemarin itu Teman tim saya sendiri Mbak Anies Iya Dari jam terkebang Dia lebih tinggi dari saya Karena dia kan Lebih senior Lebih senior Jadi itu lawan dari resa ya Iya Tapi kan Saya Saya sendiri Pribadi saya sendiri Saya gak mau ngalah orangnya Gak mau ngalah Walaupun itu mau senior atau apa Saya akan usahakan Semampu saya Untuk menjadi yang terbaik Karena Iya Walaupun kita Kemarin Saya kalah di shoot off Saya tetap kasih perlawanan 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 terus Sampai di shoot off Sampai Bahasa itu ngomong Kalau ternyata Lebih dekat Punya Mbak Anies Daripada saya Jadi saya Enggak Saya gak mau nyerah Ayahnya sama delapan Cuman Anak panahnya Si Anies Itu lebih dekat Ke titik 10 Dibanding Oh dibanding Dibanding Ini resa ya Beda sedikit aja ya Pak ya Ins dikit gitu ya Pak ya Tetapi ya Kita menjadikan pengalaman Itu ya Pak ya Mungkin saya ke Bapak kembali Pak Hengki Sawaki Menurut Bapak Potensi Kedepan Untuk cabur Panah ini Khususnya di Papua Sendiri Pak Baik Sebenarnya memang Kita perlu Untuk membenahi Ini dan bisa Cukup Bagus ya Sebenarnya itu Tidak mudah Karena kita punya Di Papua ini SDM panahan Sendiri Sangat minim Betul Dan mungkin belum Terlalu familiar ya Pak ya Apalagi bagi Anak-anak muda Saya terima tugas ini SDM Wasit saja Hampir kami tidak punya Wasit yang Berstandar nasional Kami tidak punya SDM pelatih Nasional juga Kami tidak punya Tetapi di Kepengurusan ini Kami berusaha Sampai kami Sudah punya Wasit Satu orang Yang Level nasional Dan Pelatih Nasional juga Kami sudah punya Dua orang Tapi ini kan Belum cukup Perlu Diperbanyak Lagi Yang kedua Mereka juga Masih membutuhkan Jam terbang Jadi perlu Menangani Tim Untuk mengikuti Event-event yang Ada Supaya mereka bisa tahu Kekurangannya di mana Kan seperti itu Jadi memang Kita berharap Kedepan kita Lebih baik lagi Iya Pak Lebih meraih prestasi Gemilang lagi Tetapi Kendala kita Seperti itu Ya kita mohon Kita bisa ditopang Untuk bisa Mempersiapkan SDM Panahan ini Lebih baik Tetap Juga kita bisa Meraih prestasi Yang lebih baik Sehingga Perlu diketahui Oleh kita bersama Kemarin Selesai Pertandingan Sore Malam kita bikin Semacam Pelatihan Untuk yang ada Disini Supaya memahami Apa itu Panahan Dan mereka Mau melatih Seperti apa Yang baik Seperti itu Jadi intinya Karena semua Yang datang Dari Jakarta Untuk ikut Menangani Pertandingan Kemarin Itu hampir Sebagian juga Pelatih-pelatih Atau Ya apa ya Yang bisa Memberikan Pelatihan-pelatihan Dimana-mana Nah kalau Seperti itu Sudah dekat Dengan kita Kenapa kita Tidak manfaatkan Nah disitu Kami manfaatkan Dengan Setiap malam Ada pelatihan Intinya harus Bekerja keras ya Pak ya Untuk Perbani di Papua ini Kalau kita kerja Dengan sungguh-sungguh Dengan hati Pastinya Tetap ada jalan Dari Tuhan Pasti Kita akan capai Amin Kita support sama-sama Bapak Untuk Kita doakan Dan kita mendukung Apapun itu Untuk kemajuan Perbani di Papua ini Bapak untuk yang terakhir Boleh disampaikan Motivasi Khususnya untuk Atlet muda kita Di Cabur Panahan Khusus untuk Tim Papua Bapak Baik Terutama bagi yang Sudah memperoleh Medali Jangan Rasa puas Raihlah Juara yang lebih Besar lagi Lebih tinggi lagi Sehingga kamu Menjadi legenda Di cabang olahraga ini Bagi atlet-atlet yang Mudah Berlatihlah dengan Sungguh-sungguh Berlatih dengan Sungguh-sungguh Dan bisa tahu Diri sendiri Seperti apa Sehingga Tahu letak kelebihan Dan kelemahannya Sehingga bisa Betul-betul serius Untuk Mencapai prestasi Yang lebih baik Baik Terima kasih Bapak Sempat menyempatkan Waktu Berbincang singkat Dengan kami Berbagi cerita Dan terakhir Adalah motivasi Untuk para atlet Dan untuk kami juga Terima kasih Rasa Udah menyempatkan Waktu Demikian Perbincangan singkat Kami Dengan para atlet Peraih medali Dan Pengurus Perpani Tim Papua Saksikan Kami selanjutnya Di program Papua menuju Jejak prestasi Torang Bisa Papua Juara Terima kasih Terima kasih Terima kasih